Intro Oke, balik lagi di Ngicip ngobrol sambil icip-icip Masih sama Andi tuh, tapi Andi tuh gak sendirian Sekarang sudah ada Mbak Afra ya Mbak Afra, ini dari mana Mbak? Dari Biskuit Kokola Halal Ini sebagai apa nih Mbak Afra? Sebagai public relation Biskuit Kokola Halal Untuk area Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta Oke, jadi PRnya Biskuit Kokola ya Bagi Biskuit Kokola Halal di Jateng DIY Ini, tadi kan Andi tuh udah cerita tentang Biskuit nih Sekarang aku kedatengin pakarnya ini ya Pakarnya Biskuit nih Ini hari ini bawa apa aja nih Mbak? Hari ini sebenarnya Biskuit Kokola Halal ini memang punya banyak rasa ya Variannya juga banyak Nah, hari ini bawa terutama yang terbaru ya Ada Malkis Oles, rasa strawberry Kemudian ada garlic bread Wah, itu kesukaan aku tuh ya Itu bener-bener Andi tuh suka banget gitu ya Dan kemudian yang bestseller Cookies Kokola Yang Cookies ini ya Yang sebelah sini Terus ada Majestic Buffer Sama Montego Ada Montego-nya juga ya Ini jadi Gini ya, ini baunya aja juga udah enak gitu Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol Kita lihat dulu nih ada produk-produknya dari Kokola Langsung aja, check this out Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Banyak ya Mbak ya Banyak banget variannya Baik yang itu ada cookies-nya Terus ini namanya apa ya kalau yang kayak Malkis Oh iya Malkis Terus ada wafer-wafer-nya juga Terus ada yang roll juga Iya, ada roll juga Itu banyak banget ya ternyata variannya Kalau total varian ada berapa sih Mbak? Kalau untuk kita punya lima Lima varian tapi rasanya banyak Lima varian aktifitasnya banyak ya Jadi kan memang Biskuit Kokola Halal ini kan dikenal sebagai fashionable biskuit ya Selain tampilannya juga eye-catching gitu kan Rasanya juga kita selalu update dengan rasa-rasa terbaru Tapi kita nggak ngikutin yang sudah ada Kita menciptakan rasa-rasa yang memang sudah Yang nantinya akan diminati oleh masyarakat Kemarin tuh kemarin persis nih aku barusan beli yang Waferrol Yang rasanya strawberry yogurt Itu enak banget pemirsa Itu eye banget tepung kok sih masih ada di meja aku tuh Karena emang baru kemarin banget aku beli Nah ini Mbak Ngomongin biskuit Kokola Halal nih ya Ini biskuit Kokola Halal Setelah aku memang udah lama ya Iya sudah lama Orang pasti tahu lah ya yang namanya biskuit Kokola Halal Itu sebenarnya udah dari tahun berapa sih Mbak Kalau biskuit Kokolanya sendiri? Kalau sudah 44 tahun 44 tahun? Berarti sekitar 1970-an ya Wow udah lama ya kan Iya udah lama Jadi memang kita sudah profesional dalam menghasilkan biskuit dan wafer Wih itu ya Kalau misalnya biskuit Kokola ini ya paling banyak Kalau kita temuin waktu nanti Waktu lembaran Kuasa ya Karena dia yang Dia punya packaging itu yang kemasan yang kayak Ember Ukurannya itu ember-ember yang Gede Gede-gede gimana gitu Jadi itu Kalau buat hantaran Biasanya buat parsel Kan aku punya usaha nih Mbak di rumah Itu biasanya papaku beli kayak ituan Sampai berapa dus gitu Terus nanti Ditambahin sirup satu Buat ke pelanggan-pelanggan Gitu kan itu udah Yuih ya Saya anak si Ugalon ya Ini ngomongin tadi kan biskuitnya ini Udah 44 tahun lebih gitu kan Dia sebenarnya kalau basisnya sendiri Ini lokasi pembuatannya itu dimana sih Mbak? Jadi kalau untuk biskuit Kokola halal ini Memang kita produksinya hanya di daerah Gresik, Jawa Timur Oke Jadi kita memang hanya ada satu di Jawa Timur Di Gresik itu toh ya Jadi di Jawa Timur terus Berarti memang awal penjualan di Jawa Timur Iya memang kita baru merambah ke daerah-daerah lain Kita juga sudah ekspor juga Jadi selama 44 tahun memang kita Sudah melakukan ekspor ke luar negeri juga Selain dalam negeri ya Selain dalam negeri udah ke luar negeri juga Jadi kalau yang mau kuliah di luar negeri Terus pengen makan biskuit Kokola halal Jangan sedih Udah sampai sana Udah sampai sana Ini aku udah tadi itu mencium bobo yang seger nih Aku jadi Aku tertarik sama yang Ini varian baru nih Malkis Malkis Oles Rasa Strawberry Malkis Oles Rasa Strawberry Ini pemirsa Jadi packagingnya kayak gini Ini harganya berapa mas? Satu tempat gini 5 ribu 5 ribu? Iya Kok murah ya? Iya 5 ribu Kok murah ya ini ya? Ini jadi Malkis Oles Krim Rasa Strawberry Ini dia benar-benar yang bentuknya Kayak gini Nih Ini ada krim stroberinya pemirsa Pinknya ini ya Eye catching Iya pinknya eye catching Pink-pink manjah gitu Dan baunya itu ya pemirsa Baunya stroberi Iya baunya stroberi banget ya Hmm Ini bukan ya Kita akan mencoba Apakah serenyah itu gitu kan ya Kita cobain ya Kalau ini 5 ribu rupiah ya Ini tadi kan ada Kalau nggak salah Aku lihat di slide foto itu Ada kemasan gitu Iya Kita juga Kita kan selain Kita menyasar segmennya Keluarga Kita juga pengennya Anak-anak ini bisa menikmati Dengan kemasan yang kecil Jadi kalau buat bekal juga Nah jadi enggak Enggak kebuang-buang gitu kan Sekali makan gitu kan Jadi kita buat kemasan yang Kemasan yang kecil Oh iya ini pemirsa Ini yang depan ini Strawberry Cream oles Belakangnya tetap ada gulanya Jadi ini yang Malkisnya Yang manis ya Ini kita cobain Harganya 5 ribu Tapi rasanya Kayak 50 ribu Enak banget Oh belum pernah ya Belum Aku nggak dikasih sama Mbak Fitri Mbak Fitri nggak bagi-bagi sama aku Aku belum pernah kalau nyoba yang ini Karena ini produk barunya juga Baru sebulan Baru sebulan Masih kecil lah Masih dedik gemesnya Jadi pemirsa Strawberry-nya itu kerasa Jadi kerasa Ansem-ansemnya itu kerasa Terus Renyah Jadi masih ada renyahnya juga Terus ada sedikit asinnya Buat nyimbangin Mungkin dari si Malkisnya sendiri Terus ada manis-manisnya juga Jadi ini benar-benar yang enak gitu loh Kalau yang ini Ini kalau dicelupin ke air Jangan Emang-emang Karena beda Kalau yang dicelupin Biasanya cookies ya Apaan gitu Ini Agak mau Langsung gini Mbak-bak gawannya Ini berarti Kalau yang paling best seller nih Mbak Dari limuannya Sebenarnya kalau best seller Dari biskuit Coca-Cola halal ini Ada cookies Coca-Cola Cookies Coca-Cola Sama Malkis ya Nah kalau Malkis kan Berawalnya kan dari Malkis susu Ini adalah yang pertama kali kan Malkis susu Terus kemudian kita berkembang Jadi ada Malkis butter Terus ada juga yang garlic bread Nah yang terakhir dari varian Malkis adalah Malkis oles Malkis oles ya Oh iya Kayaknya kalau Malkis oles yang strawberry itu kan kebanyakan Mungkin kalau yang di luar sana ada Malkis-Malkis lain Dia kan biasanya rasanya coklat Kalo strawberry kayaknya aku baru tahunya ini Iya ya itu tadi yang seperti saya sampaikan Kita gak mau jadi followers Kita mau jadi trend center Bener nih bener-bener Ya produk lain ngikutin kita gak masalah Tapi kita menciptakan yang pertama Menciptakan yang pertama Kayak yang garlic bread juga itu gak Setahu aku gak ada Aku gak pernah nemu Malkis yang rasanya adalah Bawang Bawang putih Ini enak banget Serius aku selalu mencoba ini dan Semua orang kuracunin untuk makan itu Tapi aku sedih aku tidak bisa menemukannya Secara bebas gitu loh Masih susah ya Jadi gini Sebenernya bukan karena susah ya Kita kan ini tadinya kemasannya Bukan seperti ini ya Jadi kita repackaging lagi Terus memang sempat tidak kita keluarkan Karena memang kita ganti kemasan Nah ini kita sudah mulai masuk lagi Oke berarti penantianku akan Segera berakhir Segera berakhir ya Karena aku hampir semua supermarket Atau minimarket yang aku datengin Aku kan ini kan suka muter ya Mbak Kelilingan ya Keliling ini Kocokola aku gak nemu sih yang ini Jadi kalau aku pengen banget itu Aku cuma bisa bilang ke Mbak Fitri Mbak Fitri aku pengen Kocola Aku cuma bilang gak gitu Baru nangin ini Karena emang Ini emang favorit banget sih ya Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak Tapi ini ada yang mau lewat dulu gak apa-apa kan ya Gak apa-apa silahkan Biar lewat dulu ya Daripada nanti lewat depan kamera Jadi jangan kemana-mana Tetap dingin chip Ngobrol sambil isip-icip Terima kasih Terima kasih sub indo by broth3rmax